Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pengalaman pertama saya Perjalanan jauh sekali Menyetir dengan jarak yang cukup jauh Dari ujung timur Pulau Jawa Kabupaten Banyuwangi Ke Yogyakarta Nanti ada beberapa sesi video Yang akan saya upload Untuk sesi yang pertama ini Ini kita berangkat pagi dari Banyuwangi Kita belum sarapan Nanti kita akan sarapan di Wongserjo Ada namanya Segaruja Biknaning Itu pemberhentian yang pertama ya Setelah itu nanti 3 jam perjalanan lagi Menuju ke rest area utama raya Kita lanjut Ini kita start dari Banyuwangi Sudah sampai ke Watudodol Nah ini Watudodol ini ujung timurnya Pulau Jawa ya Di sebelah kanan kita itu sudah Pulau Bali Dan akhirnya setelah 45 menit perjalanan dari kota Banyuwangi Kita sudah nyampai di Wongserjo Ini kita isi perut dulu di Segaruja Bagi teman-teman yang penasaran bisa datang kesini Lokasinya di depan Masjid Jami Wongserjo Atau bisa dicek di Google Map Segaruja Biknaning Nah setelah 3 jam perjalanan kurang lebih dari Wongserjo tadi Dari Segaruja ke rest area utama raya Mohon maaf tadi gak sempat video Ini kita sudah sampai di rest area utama raya ya Jadi utama raya ini adalah SPBU Ada penginapannya juga Ada tempat istirahat Tempatnya di Jalan Pantura Dekat dengan Paiton Perbatasan Situbondo dan Probolinggo Kita masuk ke dalam untuk ke pantai utama raya Nah ini pertama kali juga saya masuk ke pantai utama raya Gimana dalamnya kita coba cari tahu Nah untuk ke pantai kesitu tiketnya saat ini Ya kalau besok ada perubahan harga ya mohon maaf ya Ini Rp5.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk tiket Jadi ini jaraknya gak tahu berapa meter Kayaknya sedikit jauh bisa jalan kaki Tapi kita pengen naik shuttle Nambah Rp5.000 saja Sampun Beli tiketnya disini Nah itu Sudah Sampun Rp5.000 Anak di bawah 10 tahun gratis Sudah apaan tuh Kolam 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 ikannya Iya Ante jit Tuh utamanya keren banget guys Gersih Tertata Masjid utama raya Oh Oh ini tipe kamar kotek 5 kamar berarti bisa untuk 10 orang gak ya Pak ya Tapi kan nyamannya ya nyaman 10 orang Yang depan tadi berarti yang ini ya yang lebih murah lagi ya Oke Keren 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 Mengkap ya disini coffee break Boba time Pesto Di belah sini Ini kalau sore Pagi Atau malam asik ya Kalau siang-siang hari kayak gini itu panas Cuma kebetulan ini gak terlalu panas Biasanya saya disini tuh Berhenti cuma di depan Tapi ternyata di belakangnya itu bagus Nah teman-teman harus coba juga kesini Ini SPB utama raya Ada di jalan raya Situbondo Probolinggo Perbatasan dengan Probolinggo ya Setelah dirasa cukup Setelah dirasa cukup di Utama Raya, kita lanjut perjalanan ke Trawulan, Mojokerto nanti perjalanan sekitar 4 jam nanti di Mojokerto, rencananya kita akan istirahat dulu, sambil kunjungan ke beberapa situs bersejarah, seperti Candi dan bangunan sejarah yang lain, nah kita sudah sampai di Candi Bajang Ratu, tepatnya di Trawulan, Mojokerto sayang banget, ini kita tiba jam, berapa ini setengah 5, sudah tutup mungkin tutupnya jam 4 atau setengah 4 sore ya kalau saya baca, jam 4 sore sudah tutup, tapi tak apalah yang penting sudah bisa melihat secara langsung, mungkin sepun dari kejauhan, bagaimana fisik Candi Bajang Ratu habis ini kita mau geser ke Candi Tikus, yang jelas mungkin sudah tutup juga saya cuma ingin lihat dari luarnya bagaimana nanti ya Candi Tikus Candi Tikus, Candi ini lebih sok ah itu aku tahu foto ini ini apa nama Candi nya tapi yang jelas ini tutup kayaknya sudah sore ya lah iya kan tutup kan kita putar balik aja disini meskipun sudah tutup ya tapi tidak apa-apa yang penting bisa melihat bangunan Candi secara dekat tidak di internet lagi dan ini ada di kolam segaran saya untungnya bisa masuk melihat langsung gimana kolam segaran itu jadi kalau dilihat dari google itu kolamnya luas banget dan ini batanya dari jaman Majapahit bayangkan ini usia batam merahnya sudah lebih dari 700 tahun ya masih awet masih ada ini sudah malam perjalanan kita lanjut nanti kita langsung ke Candi Prambanan nanti lanjut videonya di sesi 2 ya oke terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati